Bagi kalian yang ingin melamar pekerjaan, tentunya ada persyaratan-persyaratannya teman-teman Nah, biasanya di persyaratan tersebut itu ada syarat untuk bisa menunjukkan sertifikat vaksin atau bukti Bahwa kalian itu sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 Lalu bagaimana jika kalian itu tidak bisa download sertifikat vaksin kalian dari akun Satu Sehatnya Karena nomor yang terdaftar ataupun email itu sudah hilang atau sudah tidak aktif teman-teman ya Nah, disini saya akan berikan solusinya agar kalian tetap bisa melakukan download sertifikat vaksin kalian Walaupun nomor HP kalian hilang, tidak aktif, ataupun email lupa sandi Sehingga tidak bisa login ke akun Satu Sehat kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya Kebumi Tulin Pada sempatan kali ini, saya akan bagikan tutorial ataupun solusi bagaimana caranya Agar kalian tetap bisa download sertifikat vaksin kalian Walaupun kalian tidak bisa login ke akun Satu Sehat kalian Karena nomor HP kalian hilang, tidak aktif, ataupun lupa sandi email Baik, namun sebelum jangan lupa untuk subscribe channel saya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Yang pastinya bermanfaat Terima kasih Dan inilah tutorialnya Jadi untuk prosedur dan caranya, kalian numpang di akun Satu Sehat punya teman, kakak, adik, orang tua, dan lain-lain Nah, kemudian kalian buka saja untuk Satu Sehatnya Lalu kalian klik saja di menu vaksin dan imunisasi yang ini Lalu disini silahkan kalian pilih sertifikat vaksin dan imunisasi lagi Nah, disini silahkan kalian pilih yang bawah Sertifikat dan imunisasi lainnya Baik, setelah itu kalian bisa langsung klik saja di tambah sertifikat yang ini Oke, setelah itu kalian bisa klik lagi Untuk tulisan tambah anggota Nah, kalau sudah silahkan kalian isi dengan data diri kalian Sesuai dengan KTP atau jika belum punya KTP Sesuai dengan kartu keluarga kalian Data yang perlu diisi mulai dengan WNI atau warga negara Indonesia Kemudian ada nama lengkap sesuai dengan KTP atau sesuai dengan kartu keluarga Lalu untuk relasi, kalian isi relasi atau hubungan kalian dengan si pemilik akun ini ya teman-teman ya Kemudian untuk tanggal lahir, kalian sesuaikan atau samakan dengan yang ada di KTP atau di kartu keluarga Baik, selanjutnya untuk nomor NIK, kalian isi dengan nomor KTP Atau jika belum punya KTP, kalian bisa isi dengan nomor NIK yang ada di kartu keluarga Lalu untuk nomor paspor, ini yang paling sering kalian tanyakan ya teman-teman ya Untuk nomor paspor ini, itu sifatnya nggak wajib teman-teman ya Jadi, kalian kosongin aja, nggak perlu diisi untuk nomor paspornya Oke, dinget-dinget ya teman-teman ya Untuk nomor paspornya, ini cukup dikosongin aja, nggak perlu diisi Oke, selanjutnya kalian klik saja tambah anggota Nah, jika semua data yang kalian masukkan itu sudah sesuai atau benar sesuai dengan KTP Nanti berhasil untuk menyimpan atau menautkan akun Satu Sehat kalian Selanjutnya, untuk bisa melihat dan juga download sertifikat vaksin kalian Kalian buka saja kembali Satu Sehatnya atau kembali ke menu awal Lalu kalian klik Vaksin dan Imunisasi Lalu disini kalian pilih lagi menu sertifikat vaksin dan imunisasi Oke, kemudian disini kalian klik Vaksin dan Imunisasi lainnya Nah, nanti kalian klik sesuai dengan nama kalian Kalian klik saja nama kalian Nanti akan muncul riwayat-riwayat vaksin yang sudah kalian laksanakan sebelum-sebelumnya teman-teman ya Oke, kita lihat disini ada vaksin dosis pertama, dosis kedua, dan juga dosis booster Untuk melihat dan juga download, kalian klik saja di salah satu dosis vaksin Lalu kalian klik unduh sertifikat Kalian tunggu saja prosesnya Nanti akan muncul seperti ini Sertifikat berhasil diunduh Nah, untuk mempermudah saat kalian buka-buka di HP ya, di galeri handphone Kalian klik saja buka file Lalu nanti akan muncul sertifikat vaksin kalian Kalian bisa langsung screenshot saja untuk sertifikat vaksinnya Kalian potong atau crop sesuai dengan bentuk kartu vaksinasinya Nanti otomatis untuk kartu vaksinnya atau foto kartu vaksinnya itu akan bisa mudah dilihat di galeri handphone kalian Jika lupa belum screenshot, kalian klik saja di pengelola atau pengaturan file di HP kalian Lalu kalian bisa cari filenya di menu unduhan ataupun di menu download di HP kalian Nanti untuk sertifikat vaksinnya akan muncul di paling atas ini Bentuknya PDF, kalian klik saja Kemudian nanti akan muncul kartu atau sertifikat vaksinnya ya teman-teman ya Kalian bisa download ataupun screenshot Lalu kalian bisa print di tempat foto kebun atau kalian cetak juga di percetakan teman-teman ya Oke, itulah cara mudah untuk bisa download sertifikat vaksin Jika kalian tidak bisa login ataupun masuk di akun 1sehat kalian Dikarenakan nomor HP hilang, nomor HP tidak aktif ataupun lupa kata Sandi dari email kalian Terbaru update di tahun 2024 ini Semoga bermanfaat, semoga membantu dan selamat mencoba Terima kasih Baik, itulah cara mudah untuk bisa download sertifikat vaksin kalian Tanpa harus login ke akun 1sehat kalian Mungkin dikarenakan nomor HP hilang, tidak aktif, ataupun lupa Sandi email Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar Share dengan teman-teman juga sosial media kalian jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh